Intro Penyuluh agama Islam merupakan ikon terdepan Kementerian Agama di lapangan dengan mengembang tiga misi, yaitu konsultasi, edukasi, dan advokasi Untuk itu untuk menyelaraskan persepsi dalam upaya keharmonisan berbangsa dan bernegara Bidang penerangan agama Islam Sakat dan Wakau, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar pembinaan penyuluh agama Islam, konten moderasi beragama 10 hingga 12 Desember 2020 Acara dibuka oleh pelaksana harian Kepala Bidang Penai Zawa Kandul Kemenak Riau Dokterandas Haji Ferus MA, didampingi kasih penyuluhan agama Islam dan sistem informasi Dokterandas Haji Asriel MM, serta kasih seni budaya Islam Musabaka Al-Quran dan Al-Hadis Haji Devison Eskom Kami 10 Desember 2020 di Hotel Grand Zuri Pekan Baru dengan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan Alhamdulillah pada hari ini kita mulai orientasi pembinaan penyuluh agama Islam konten moderasi beragama Kita berharap dengan pelaksanaan pelatihan ini Kita berharap kepada seluruh penyuluh kita Dalam rangka melaksanakan tugas di lapangan tentu saja tantangannya kan sangat besar Penyuluh itu kan langsung ke lapangan ya, berhadapan langsung dengan masyarakat gitu Dengan audien Nah mereka harus berhati-hati dalam memberikan, membawakan hak diri Terutama membawakan materi-materi dia Tentu saja disini mereka harus memahami bagaimana caranya memahami audien Karena apa? Karena audien itu tentu sangat beragam dan memiliki perbedaan gitu Oleh sebab itu Moderasi beragama yang diberikan kepada penyuluh ini Dalam rangka persiapan mereka menghadapi masyarakat Supaya tidak terjadi benturan-benturan di masyarakat ya Sehingga masyarakat mudah menerima mereka dan mudah menerima materi dari penyuluhan yang disampaikan oleh para penyuluh kita Nah itu yang pertama Yang kedua Tentu saja nanti masyarakat lebih memahami moderasi beragama ini Ya artinya begini Tidak seperti yang kita sampaikan tadi Tidak ke kiri dan tidak ke kanan Lurus saja Wasati gitu Lurus saja Ya lurus sesuai dengan Bimbingan agama kita masing-masing gitu Kalau Islam tentu saja sesuai dengan Apa yang telah di Berikan oleh Allah kepada Rasulnya Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Saya rasa demikian Peran penyuluh khususnya penyuluh agama Islam menjadi sangat penting Dengan memperhatikan fungsi informatif Dengan memperhatikan fungsi informatif, komunikatif, edukatif, dan motivatif dalam menjalankan tugas profentiknya Untuk itu seluruh penyuluh yang berhadapan langsung dengan audiens di lapangan Hendaknya memahami betul makna dari moderasi beragama Sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dengan arti yang sesungguhnya Peserta di dalam kegiatan ini adalah para kasih yang ada di Kemenak Kabupaten Kota Siriau Kemudian para penyuluh Kemudian ditambah dengan peserta dari Kanduil Kementerian Agama Provinsi Riau Kemudian narasumber yaitu dari Kementerian Agama Provinsi Riau Kemudian Direktur Kemenak Republik Indonesia Kemudian ditambah dengan akademisi Kemudian tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk menyamankan persepsi antara penyuluh dengan para masyarakat Di dalam hal melaksanakan dakwanya di dalam kehidupan sehari-hari Terdapat empat indikator moderasi beragama Yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal Dengan menekankan nilai adil dan berimbang Terima kasih telah menonton!